yang tidak putus-putusnya dicurahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini dan termasuk di antara nikmat dan kerunia tersebut adalah dikumpulkannya kita dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya kita mengingat Allah SWT di dalamnya kita mempelajari agama Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah SWT di dalamnya kita mempelajari berbagai hal yang terkait dengan kemaslahatan kita yang menunjang kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia ini sampai di kehidupan akhirat dan di dalamnya pula kita mempelajari hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat bagi kita dan itu untuk dihindari olehnya jemaat sekalian Rahimani wa Rahimakumullah bersyukur dan berbahagialah ketika kita berada dalam sebuah majelis zikir majelis ilmu yang begitu banyak keutamaan fadilah di dalam majelis-majelis ilmu tersebut dan hanya dengan ilmu syari'i, ilmu agama itu seseorang atau seorang hamba akan meraih kebaikan di dunia dan di akhirat Rasulullah SAW bersabda ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepadanya maka disecaya dia akan difahamkan difaqihkan akan akan ilmu agamanya sehingga siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah maka disecaya dia akan jauh dari ilmu agama dia berada di alam alam kejahilan banyaknya persoalan dan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan pribadi kita masyarakat bahkan negara dan bangsa secara umum itu salah satu penyebab pokok penyebab utama adalah kejahilan manusia kebodohan mereka terhadap ilmu agamanya sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak elok tidak tidak nyaman bahkan bisa mengganggu stabilitas keamanan keamanan dalam negeri penyebab pokoknya adalah kejahilan mereka terhadap ilmu agama dan tidak kembalinya mereka kepada syariat Islam kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi wa'ala alihi wa sallam dan insyaAllah ta'ala di kesempatan petang hari ini melanjutkan pembahasan dalam kajian kita kajian hadith yang kita ambil pembahasannya dalam Al-Arba'in Al-Nawawiyah kitab hadith yang berisi empat puluh lebih hadith yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawiyah yang berisi hadith hadith pokok dalam dalam Islam yang sepantasnya seorang pun tut ilmu baik yang pemula maupun yang telah lama menuntut ilmu menghafal dan mengetahui isi dan kandungan daripada Al-Arba'in Al-Nawawiyah dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yang lalu hadith yang ketiga puluh dua kita akan masuk kepada hadith yang ketiga puluh tiga hadith yang ketiga puluh tiga Qalal Mu'anifu Rahimahullahu Sa'ala berkata penulis semoga Allah merahmati beliau An-Ibni Abbasin radiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia sekaligus sefuku Rasulullah s.a.w iaitu Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma anna Nabi s.a.w aqal bahawasanya Nabi s.a.w bersabja seandainya setiap manusia setiap orang itu diberikan kebebasan tanpa ada dasarnya untuk mengklaim menuduh ataupun menuntut makalah ad dari jalun awal akawmin wadima'ahum maka ini akan mengakibatkan adanya sebahagian manusia ia akan mengambil atau mengklaim harta orang lain dan juga darah orang lain yang bukan merupakan haknya walakin albayyinatu alal muddai namun yang benar dan yang seharusnya adalah mereka yang menuntut atau mengklaim sesuatu mengakui terhadap sesuatu itu hendaknya mendatangkan bukti hendaknya mendatangkan bukti wal yaminu alaman angkira ada pun pihak yang dituntut pihak yang tertuduh atau yang membantah hal tersebut tidak mengakuinya maka hendaklah dia bersumpah maka hendaklah dia bersumpah hadithun hasanun rawahul bayhaki kata imamun nawawi hadith ini adalah hadith yang hasan diriwayatkan oleh imam albayhaki dan selain daripada imam albayhaki dan sebahagian dari lafad hadith di atas itu ada dalam as-sahihain atau sahih bukhari dan sahih muslim dan hadith ini sebagaimana disebutkan oleh imam nawawi merupakan hadith yang makbul hadith yang hasan hadith yang diterima oleh kaum muslimin dan sebahagian lafad hadith di atas memang terdapat dalam as-sahihain di dalam sahihun bukhari itu alimam bukhari menyebutkan hendaknya yang tertuduh itu bersumpah untuk membantah tuduhan demikian pula oleh imam muslim dalam sahihnya sehingga kesimpulannya dari sisi ilmu hadith secara ringkas hadith ini adalah hadith yang makbul hadith yang diterima nerajatnya kata imam undawawi dan juga imam ibnu hajar al-asqalani rahimah allahu ta'ala adalah hadith yang hadith yang hasan dan hadith yang hasan termasuk hadith yang diterima jama' sekalian rahimah di rahimah kum Allah hadith ini termasuk salah satu dari pokok-pokok landasan dalam Islam landasan dalam peradilan landasan dalam permusuhan ketika terjadi permusuhan maupun terjadi pertikaian perseteruan dan yang semisal dengan itu ini yang menjadi dasar bagi setiap hakim dalam peradilan agama Islam dalam menentukan dan memutuskan sebuah perkara baik itu terkait dengan perseteruan di tengah-tengah masyarakat ataupun terkait dengan masalah tuntutan tuntutan bahkan terkait dengan masalah hukum hukum dari sebuah jerimah atau dosa besar yang menuntut adanya iya hukuman di dunia ini seperti potong tangan kisah hudud iya dan yang semisal dengan itu enam dan para ulama iya menjadikan hadith ini sebagai salah satu dari landasan kaidah dalam masalah fiqhiyah seperti yang ditulis oleh al-imam al-sheikh Abdul Rahman Nasir as-si'idi rahimah Allah ta'ala dalam al-usul al-kawaid al-jami di kaidah yang ke sepuluh boleh sebutkan ya kaidah ini iaitu al-bayyin itu al-al-muddai wal-yaminu alaman angkara fi jami'i da'awa wal-hukuk wagairiha hendaknya mereka yang mengklaim atau menuntut itu mendatangkan bukti menghadirkan bukti dan ada pun pihak yang tertuduh dan mengingkari tuduhan tersebut membantahnya tidak mengakuinya itu hendaknya dia bersumpah ini berlaku untuk semua hak-hak yang berlaku di tengah manusia dan yang semisal dengan itu jemaah sekalian rahimah di rahimah kumullah nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'u yu'tan nasu bidakwahum seandainya setiap manusia setiap orang itu diterima klaim tuntutan ataupun tuduhan mereka tanpa ada dasar maka lada dari jalun maka setiap orang itu akan mengklaim setiap orang itu akan mengakui ada pun pengakuan atau klaim ini itu ada dua bentuk ada yang bentuknya penetapan ada yang bentuknya peniadaan bentuknya penetapan misalnya si Fulan itu punya hutang satu miliar kepada saya dia menetapkan bahawasanya si Fulan punya hutang satu miliar kepada saya ini bentuknya penetapan ada pun bentuknya penafian kalau misalnya ada yang mengatakan bahawasanya saya sudah membayar hutang saya sebanyak satu miliar kepada Fulan dia menafikan punya punya hutang kalau menetapkan itu tadi bentuknya ini masuk dalam lingkup klaim tuntutan atau tuduhan nah tuduhan iya ataupun tuntutan nah jemaah sekalian rahimah kalau seluruhnya dibiarkan demikian maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan ketidakadilan dan kezoliman sebab setiap orang itu merasa mengklaim ini milik saya itu saya yang punya dan seterusnya tanpa ada bukti nah tanpa ada bukti yang menunjukkan atau indikasi yang menunjukkan bahawasanya itu adalah miliknya atau dia yang memiliki atau dia memiliki hak atas sesuatu atau ya atau benda tersebut nah olehnya Nabi SAW berikan solusi iaitu silahkan bagi siapa saja yang mengklaim siapa saja yang mengaku hendaknya dia mendatangkan bukti dan disini dikatakan buktinya adalah albayyinah ya hendaknya dia mendatangkan bukti buktinya disebut dengan albayyinah albayyinah dari sisi bahasa adalah ismu lil bayan wama yubayyinu bihi asyay itu nama untuk sesuatu yang menjelaskan dan apa-apa yang menjelaskan dari sesuatu na atau ungkapan ulama yang lainnya ismun likulli mayubayyinul haqqa wayudhirahu yang namanya bayyinah atau bukti itu dalam bahasa Indonesia bukti na'am adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan menampakkan kebenaran tersebut alas sahih il mukhtar ya yang kebenaran yang bukti tersebut memang adalah bukti yang valid bukti yang benar na'am bukan asal bukti-buktian na'am dan yang namanya albayyinah bukti yang bisa disebutkan atau diajukan oleh pihak penuntut yang mengklaim haknya itu banyak macamnya ya banyak macamnya olehnya kalau mau didefinisikan lebih lengkap maka bukti di situ adalah ismun am jami' likulli mayubayinul haqqa wa yudhirahu itu nama yang umum mencakup segala sesuatu yang menerangkan kebenaran dan menampakkan kebenaran tersebut ya menerangkan kebenaran dan menampakkan kebenaran tersebut ya itu yang namanya bukti dan diantara bentuk atau jenis-jenis bukti yang dibenarkan dalam Islam dan ini disepakati oleh orang ulama adalah syahid apa itu syahid saksi saksi yang menyaksikan dan memberikan kesaksian akan kebenaran apa yang diklaim atau dituntut oleh pihak penuntut enam dan ini bentuknya ini disesuaikan dengan konteks atau hal yang menjadi tuntutan dari pihak penuntut enam misalnya saja ada orang yang menuduh bahwa si fulan dan si fulanah itu telah berzinah si fulan dan si fulanah itu telah telah berzinah maka kita katakan ya albayinatu alal muddai ya yang menuduh itu itu hendaknya mendatangkan bukti yang menuduh itu hendaknya mendatangkan bukti ada pun pihak yang dituduh berzinah itu aliyamin dia boleh bersumpah ya dia boleh bersumpah nah ketika pihak yang menuduh dituntut mendatangkan bukti maka dia mesti mendatangkan bukti yang valid bukti yang kuat untuk permasalahan perzinahan bukti yang valid itu pertama adalah kesaksian empat orang laki-laki ya kesaksian empat orang laki-laki yang melihat langsung kejadian itu ya bukan mendengarkan dari sifulan sifulan ya itu diantara bukti ada empat orang yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan itu mesti laki-laki ya tidak boleh saksinya itu perempuan satu laki-laki tiga perempuan atau tiga laki-laki satu perempuan tidak sah apalagi kalau saksinya itu bencong ya nah karena saksinya sudah ditolak memang itu kalau bencong nah ini salah satu bukti bukti yang kedua kalau empat orang saksi ini tidak ada adalah alikrar pengakuan pengakuan dari pihak yang dituduh tersebut pengakuan dari pihak yang dituduh tersebut kalau dia mengakui bukan disebabkan adanya intimidasi dia mengakui secara sadar tidak ada tekanan dari pihak manapun dan bukan untuk cari sensasi ya nah kadang-kadang mengakui sesuatu cari sensasi supaya terkenal namanya langsung melambung ya langsung terkenal sejagat nah sebab dia punya cita-cita mungkin ingin jadi artis tapi tidak kesampaian maka dia apa namanya mengakui pengakuan yang ya heboh dan diviralkan kemudian ya bukti yang ketiga adalah fakta ya fakta atau kondisi rohiriya mereka yang dituduh seperti misalnya si perempuan itu hamil nah itu sudah fakta nah sementara perempuan ini hamil ternyata tidak ada suaminya atau sudah jauh dari masa iddahnya misalnya dia bercerai atau suaminya meninggal sudah jauh dari masa iddahnya kok tiba-tiba dia hamil ya nah ini tidak seperti kambing ya kambing itu gosok-gosok pantat kiri-kanan langsung hamil nah nah tiga bukti ini ya kalau dia sudah ada maka itu diajukan ke pengadilan dan hakim memutuskan ya hakim memutuskan tapi kapan tidak ada bukti sama sekali tidak ada empat saksi ya tidak ada empat saksi sulitnya itu menegakkan itu hat-hat yang namanya hukum hukum zina kalau hukum-hukum lain selain hukum selain zina itu agak ringan sebab saksinya cukup dua orang ya dua orang laki-laki bahkan ada beberapa hal itu boleh apa dua orang satu laki-laki dan dua perempuan ya tapi kalau zina itu tidak boleh ada perempuan saksinya ya nah demikian pula dalam peristi hat-hat yang terkait apa dosa yang terkait dengan hukum ya hukum potong tangan hukum apa apa kisos dan seterusnya itu mesti dua orang laki-laki saksi tidak boleh ada saksinya perempuan nah nah kapan saksi bukti-bukti tidak ada ya tidak ada empat yang melihat tidak ada juga apa dia tidak ada pengakuan tidak boleh mengakui ya tidak boleh mengakui kemudian tidak ada fakta tidak ada bukti yang menunjukkan atau mengindikasikan mereka pernah melakukannya ya nah maka ketika itu ya sang hakim itu memerintahkan pihak yang dituduh pihak yang dituduh diperintah untuk bersumpah ya nah pihak yang dituduh diperintahkan untuk bersumpah nah kalau dia bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak melakukannya maka ini yang dikabulkan oleh hakim ini yang diputuskan bahwa mereka tidak tidak berzidah ya sebaliknya kalau lengkap buktinya atau salah satu buktinya ada tidak ada empat orang saksi tapi ada ada pengakuan ya tidak ada pengakuan tapi ada fakta nah kalau di zaman Nau ya dan ini dipresidisikan oleh para ulama terkait dengan masalah pengakuan dan fakta itu adalah foto atau CCTV atau video nah ini hukum yang dipresidisikan oleh para ulama ya kenapa sebab asalnya yang seperti itu ya sebagian ulama yang menolak itu bukti itu bisa dimodifikasi bisa di edit ya kalau foto ada namanya foto editor photoshop ya ada pokoknya ada aplikasi yang bisa mengedit foto ya nah badannya mungkin adalah badan biasa tapi kepalanya kepala ihwah nah ada yang seperti itu hati-hati ya makanya banyak foto-foto yang mungkin berada di internet di bawahnya dikasih hashtag artis begini ya tapi orang yang gili dari sisi teknologi lihat ya antara wajah dengan apa fisiknya itu dalam foto kok berbeda ya kepalanya itu gelap-gelap misalnya sementara badannya putih mulus ya itu indikasi bahwasannya itu di edit makanya para ulama banyak yang menolak itu ya menolak fakta tersebut menolak bukti tersebut termasuk video ya video juga gampang di edit ya 6 termasuk apa yang ada dalam CCTV rekaman CCTV dan seterusnya 6 tetapi kalau hal itu yang bisa dibuktikan dengan real utamanya disebut dengan saksi ahli ya utamanya disebut dengan saksi ahli bahwasannya itu adalah original asli bukan editan ya bukan hasil modifikasi dan seterusnya ini salah satu bukti ya menurut sebahagian ulama ya meskipun sebahagian ulama yang lain menolak hal tersebut nah sehingga jemaah sekalian ya mereka yang melakukan tuduhan tuduhan seperti itu ya hendaknya dia ya mendatangkan bukti yang mendukung bahwasannya itu itu adalah miliknya itu adalah ya adalah miliknya nah ini berlaku ya pada beberapa hal yang terkait dengan peradilan ya perseteruan permusuhan dan seterusnya nah kalau contoh yang lain di zaman zaman ini juga kadang itu terjadi ya ada pasangan suami istri mengklaim bahwasannya si A itu adalah anak saya anak kami ya sementara pihak lain mengatakan itu juga anak kami ya nah maka kita katakan ya silahkan mendatangkan bukti ya bukti yang menunjukkan bahawa itu adalah anak anda ya nah dan kalau sudah bukti valid maka apapun sumpah yang membantah itu tidak akan bernaku hakim akan menolak sumpah tersebut walaupun dia bersumpah atas nama Allah dengan tegas dan keras tapi kalau buktinya valid ya kalau kalau tidak salah kita di Indonesia ini ada ada apa namanya dua alat bukti ya baru seseorang ditetapkan jadi tersangka ya setelah itu dilakukan penyidikan kan sebelumnya penyelidikan ya kalau selesai penyelidikan ada dua alat bukti ya dia sudah tersangka statusnya tersangka jadi penyidikan nanti statusnya dia terdakwah kalau memenuhi dua alat bukti atau lebih ya satu alat bukti dan dianggap ya tapi kalau dalam Islam satu alat bukti saja dan itu valid bisa dipertanggungjawabkan dan benar itu sudah cukup meskipun yang menolak tuduhan tersebut membantah bersumpah dengan nama Allah dan keras dan tegas ya hakim di peradilan agama tetap akan ya tetap akan memutuskan sesuai dengan bukti yang ada ya nah ya sehingga jamaah sekalian ya ketika dua pihak itu bertikai ya dua pihak itu bertikai maka masing-masing boleh mengajukan bukti-bukti yang menguatkan apa yang menjadi klaim mereka ya sebab al-bayin itu al-muddai ya dalam kasus yang tadi ya keluarga A mengajukan bukti bahwa dia adalah anak saya keluarga B mengajukan bukti bahwa dia adalah anak saya kalau keluarga B tidak punya bukti dia tunggu buktinya dari pihak A ya kalau bukti dari pihak keluarga A benar dia mesti relakan kalau bukti dari pihak A tidak tidak valid juga maka dipersilahkan keluarga B yang mungkin memiliki anak itu silahkan dia bersumpah ya hanya di sini jamaah sekalian kalau orang yang mengetahui hukum tersebut dia akan berhati-hati sebab kapan dia bersumpah untuk mengklaim sesuatu yang bukan haknya maka siap-siap dia menghadapi kemurkaan Allah SWT ya kemurkaan Allah SWT di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran dalam Surah Al-Imran Allah SWT berfirman Mereka yang membeli ya dengan apa dengan sumpah-sumpah mereka dengan sesuatu dari dunia ini yang sangat rendah ya dengan harga yang sangat murah maka inilah yang tidak ada bagiannya di akhirat ini yang tidak ada bagiannya di akhirat bahkan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah SWT Allah tidak menoleh kepadanya pada hari kiamat dan baginya adalah adab yang pedih dan di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana hadith tersebut datang dari Abdullah bin Awar bin As ketika seorang Arab Baduy bertanya ya kepada Nabi SAW tentang Al-Kabair dosa-dosa besar maka Nabi sebutkan alai syiraku billah syirik kepada Allah kemudian si Arab Baduy kembali bertanya sumpah mada kemudian apa lagi kata Nabi alukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua kemudian si Arab Baduy kembali bertanya sumpah mada lalu apa lagi maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-yaminul gomus ya sumpah ya yang menjermuskan atau sumpah palsu ya yang kemudian si Arab Baduy bertanya yang mana disebut dengan al-yaminul gomus ya maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang bersumpah ya dengan sumpah yang mengandung kedustaan untuk mengklaim sesuatu yang bukan haknya sehingga dia ya mengambil halta manusia ya atau menjatuhkan kehormatan manusia dengan cara yang zalim ya dengan cara yang batin nah makanya jamaah sekalian ini perkara bukan hal yang main-main ya bukan sesuatu yang sepeleh ya olehnya ketika kita terjadi masalah teribu-teribu di tengah-tengah masyarakat ya hendaknya setiap orang silahkan mendatangkan bukti ya kalau zaman kita ini termasuk yang biasa menghiasi media-media ya orang yang sudah lama menempati sebuah lahan ya sudah puluhan tahun dia menempati lahan tersebut tiba-tiba dilakukan eksekusi ya nah kenapa dilakukan eksekusi sebab ya di peradilan atau di pengadilan ya yang menang itu adalah tentu yang punya bukti ya nah kalau lahan tanah tentunya di antara bukti yang ada itu adalah sertifikat ya nah di antara bukti yang ada tentunya adalah sertifikat tanah nah sertifikat itu lebih tinggi nilainya lebih tinggi kedudukan hukumnya dibandingkan akta jual beli ya dibanding lebih tinggi juga kedudukannya dibandingkan ya pengakuan secara lisan ya contoh pengakuan lisan oh iya tahu tak neneknya dulu yang beli itu dan seterusnya dan seterusnya ya enam hitam di atas ya hitam di atas putih enam kapan buktinya ada ya maka itu yang menang yang terjadi berikutnya ketika masing-masing mengajukan bukti masing-masing punya sertifikat ya yang mana dimenangkan ketiga itu yang dimenangkan adalah yang sertifikatnya lebih duluan terbit dibandingkan yang belakangan ya yang belakangan itu ada indikasi pemalsuan enam ada pun yang duluan terbit tentu itu ya dia lebih memiliki hak untuk ya hak untuk untuk tersebut enam kemudian jemaah sekalian rahimah di warahimah kumullah ya terkadang selain daripada saksi sudah kita isyaratkan tadi bukti yang valid juga adalah fakta di lapangan ya atau pengakuan ya dan ini sebenarnya ada adalah dasarnya dalam Al-Quran ya seperti kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan istrinya pembesar Mesir ya nah itu disebutkan dalam surah Yusuf nah ketika itu ya masing-masing kukuh pada klaimnya ya istrinya pembesar-masing mengatakan Yusuf menggoda saya ya Nabiullah Yusuf mengatakan dia yang menggoda saya ya masing-masing punya tuntutan masing-masing mengklaim ya dan tidak ada yang memengakui nah apakah harus tidak datangkan saksi ketiga itu tidak sebab tidak ada yang menyaksikan itu ya ya sebab pintu sudah terkunci ya nah pintu sudah terkunci ketiga itu nah dan tidak ada yang bisa menyaksikan ya disinilah sulitnya ya sebab biasanya seperti itu ya itu biasanya di tempat-tempat tersembunyi sulit mendatangkan saksi nah itu dulu itu dulu kalau di zaman now di tempat terbuka juga jadi ya nah bahkan kalaupun terjadi tempat tertutup di ekspos di upload ya dilihat di berbagai media waliyatubillahi min zalik nah apa solusinya ketika terjadi hal tersebut terjadi zamannya Nabi Yusuf A.S ya maka yang menjadi hakim ketika itu ya yang menjadi jurudamai ketika itu ya itu disebutkan dalam Al-Quran mengatakan wa'ingkudda komisuhu min kubulin fasadakat wahua minalkadimin dilihat dilihat kalau bajunya Nabi Yusuf itu sobek di depan maka perempuan itu benar ya Nabi Yusuf yang dustah ya paham ya maksudnya berarti perempuan itu benar bahwa Nabi Yusuf yang menggoda dia bukan dia menggoda Yusuf kalau bajunya sobek di depan nah wa'ingkudda min duburin fasadakat wahiyah minalkadimin ya perhatikan domil-domilnya ya nah kalau misalnya wa'ingkudda min duburi kalau sobek bagian belakang maka fasadakat siapa yang benar disitu Nabi Yusuf sebab tidak pakai tau-ta'nis ya tadi kan pakai tau-ta'nis nah fasadakat wahiyah ini kembali perempuan dan si perempuan itu yang yang berdusta nah itu salah satu yang menunjukkan bukti ya bahwasanya siapa yang benar siapa yang salah nah siapa yang benar iya siapa yang salah nah ini bukti-bukti jemaah sekali ini tuh banyak sekali banyak makanya disini Syekh Soleh Hafizullah Ta'ala itu memberikan tahkik ya bahwa yang namanya al-bayin atau bukti dalam sebuah perkara itu segala sesuatu yang memang menjelaskan kebenaran apapun itu sepanjang itu valid ya sepanjang itu valid kalau contoh yang diberikan Syekh Muhammad bin Sallallahu Sayyimin dalam Syekh Allah Arbaun Nawia seperti misalnya suami istri saling saling mengklaim ya saling mengklaim ya telah telah ditemukan uang seratus ribu ya di area rumah misalnya contoh ini ya nah ya pihak suami mengklaim bahwa asalnya itu uang dia ya pihak istri juga mengklaim bahwa itu uang dia ya maka apa yang mesti dilakukan ketika itu disitulah silahkan ajukan bukti bagi yang mengklaim ya nah ya silahkan ajukan apa buktinya bahwa anda mengklaim itu miliknya suami sisri sisri mengklaim silahkan ajukan buktinya nah kalau masing-masing tidak punya bukti ya masing-masing tidak punya bukti maka ya kata Syekh Muhammad ketiga Syekh Muhammad Dilihat asalnya itu bagaimana asalnya yang pegang uang siapa ya asalnya yang pegang uang siapa ih saya tidak hilang nah kalau misalnya masih-masih tidak punya bukti ya tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut tidak ada juga saksi ya tidak ada sakti nah ya maka ketika itu lihat asalnya siapa yang memegang siapa yang jadi bendahar di rumah iya 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 kita mengalah kalau begitu nah asalnya kalau memang istri yang bendahara di rumah sudah ya sebab tidak ada suami tidak bisa datangkan bukti ya nah makanya dikembalikan kepada dia iya hanya saya jemaah sekalian khususnya ibu-ibu saya nasihatkan ya jangan biasakan itu simpan gambar laki-laki di dompet ya 6 gambar laki-laki lain selain suami ya seperti gambarnya Soekarno gambarnya Hatta jangan ya gambarnya Patimura ya 6 gambar itu gambar laki-laki lain ya kasih itu suami itu pegang itu gambar laki-laki nah bisa jadi dipegang itu gambar yang perempuan seperti Cuk Nyak Din tapi ini cuma nasihat saya pribadi ya tidak ada dalilnya nah itu hal-hal yang terkait dengan masalah ini ya 6 sehingga siapa saja yang mengaku memiliki sesuatu memiliki hak atas sesuatu silahkan dia datangkan bukti-bukti yang valid ya siapa saja apakah pihak yang menuduh atau pihak yang dituduh masing-masing datangkan bukti 6 dan hendaknya ini bukan apa namanya hendaknya diselesaikan bersama dengan orang yang bisa memberikan penyelesaian 6 sebab terkadang kalau mereka kedua pihak yang menyelesaikan itu biasanya ribut ya apalagi kalau dilandasi dengan hawa nafsu ya dilandasi dengan hawa nafsu makanya disinilah pentingnya peran seorang hakim ya peran seorang jurudamai yang dia mesti adil nah disitu juga mengisyaratkan bahwasannya ulama yang profesinya sebagai qaldi sebagai hakim itu luar biasa beratnya ya dibandingkan ulama yang bukan hakim ya ulama yang bukan yang bukan hakim sebab ada tanggung jawab yang lebih besar 6 ada tanggung jawab yang lebih besar terkait dengan masalah terkait dengan masalah tersebut 6 jemaah sekalian ya rahimah ini warahimahkumullah selanjutnya itu dibawa kepada berbagai persoalan persoalan yang ada ya silahkan dibawa kepada persoalan-persoalan yang mungkin ada dalam keseharian kita ya kita dapatkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari maka kembalikan kepada kaedah tersebut ya ia mengklaim ia mengakui itu adalah haknya atau miliknya ya maka silahkan datangkan bukti yang valid nah kalau pihak yang tertuduh tidak punya bukti maka kemudian dia boleh bersumpah ketika itu untuk membatalkan ya membatalkan apa klaim yang dituntut oleh si penuntut nah sepanjang buktinya itu tidak valid nah dan hendaknya mesti dipahami bahwa bukti lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sumpah ya bukti lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sumpah ya jangan dikatakan bahwa hadith ini dua pilihan ya dua pilihan masing-masing boleh memilih tidak ya pilihannya satu kalau bukti sudah valid itu yang diputuskan ya kalau bukti tidak valid maka hakim memutuskan silahkan anda bersumpah kalau ingin mengklaim itu barang anda tapi pertanggung jawabannya di akhirat silahkan ditanggung sendiri nah nah kemudian lebih diprioritaskan lebih diutamakan penuntut ya dan diberikan kesempatan untuk mendatangkan bukti-bukti yang valid terkait dengan ya dengan masalah tersebut nah jemaah sekalian rahimah dari sini menunjukkan bahwa asalnya hukum-hukum dalam syariat islam itu sungguh luar biasa ya tujuan daripada adanya syariat islam ini adalah untuk menjaga ya merasa keadilan di tengah-tengah umat islam di tengah-tengah hamba allahu subhanahu wa ta'ala ya dan juga untuk menghilangkan segala macam bentuk kudoliman apapun bentuk dan jenisnya ya apakah kudoliman itu kecil ataupun besar ya adanya syariat islam memiliki tujuan yang sangat agung ya yang dikenal dengan istilah maqasidu syariah tujuan-tujuan syariat yaitu menjaga agama ya menjaga harta kemudian menjaga kehormatan ya dan menjaga nyawa manusia ya nah ini tujuan daripada syariat islam adanya syariat islam tujuannya itu ya sehingga tercipta stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat kita nah di tengah-tengah ya masyarakat kita khususnya kaum muslimin dan seandainya kaum muslimin dan muslimah itu kembali ya sebagaimana kita isyaratkan di awal tadi kembali kepada hukum-hukum agamanya niscaya akan minim namanya keributan-keributan ya minim yang namanya keributan-keributan kita melihat bahwasanya negeri-negeri yang menerapkan hukum-hukum islam itu angka kejahatan sangat rendah ya angka kejahatan sangat rendah nah ya dibandingkan negeri yang memang tidak menerapkan hukum-hukum hukum-hukum islam nah dan salah satu yang saya pernah dengarkan kalau tidak salah itu di Saudi ya pernah terjadi ribut-ribut antara dua orang bersaudara ya ada pernah terjadi ribut dua orang bersaudara masing-masing mengklaim punya hak ya masing-masing mengklaim punya hak nah tapi mereka mengklaim bukan dalam masalah harta bukan dalam masalah warisan tapi mengklaim dia yang punya hak untuk mengasuh ibunya sampai itu dibawa ke pengadilan ya sampai dibawa ke pengadilan nah ya ada dua bersaudara tersebut yang satunya yang memang biasa merawat dan yang satunya itu memang tidak merawat tapi dia bekerja ya dia bekerja dan memberikan santunan kepada ibunya yang satunya yang merawat ibunya nah ini masing-masing mengklaim punya hak untuk merawat ya nah itu jadi keributan di sana ya kalau kita di sini ribut ribut ya mengatakan ini bukan hak saya ya kalau di sana ribut itu nah bayangkan sampai dibawa ke pengadilan itu masalah itu ya sebab mereka istilahnya kita di sini mata geng semua dua orang itu mata geng dia yang mau merawat ibunya ya yang satu pihak juga mengatakan saya yang mau merawat ibu saya ya kalau kita kebalik ya tidak apa-apa jih rawat nih ya nah di sana tidak nah itu jadi ributnya di sana ya dan wallahualam pengadilan memutuskan yang mana tentunya disitu hakim melihat mana bukti-bukti yang real dan valid ya yang mana yang paling punya hak untuk merawat sang ibu tersebut nah akhirnya ketiga itu pihak saudaranya yang kalah itu menangis ya dia menangis sebab kalah kalah mendapatkan hak asuk ibu ya bukan hak asuk anak ya ini hak asuk ibu dia tidak mendapatkan ya atau kalah dalam mengasuh haknya untuk mengasuh ibunya nah itu terjadi ya nah itu fakta yang terjadi olehnya jemaat sekalian ketika kita kembali kepada syariat Islam yang demikian ya komplit demikian sempurna ini maka ini hakikatnya mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua untuk umat Islam ya dan tidaklah kita bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan masalah itu kecuali dengan kembali kepada agama Islam kembali dengan mempelajarinya ya jangan biarkan ya kita jahil tapi hendaknya kita berusaha untuk mempelajari apa-apa yang yang ada dalam agama kita ini ya sehingga nampak bahwasanya Islam itu ada dalam diri seseorang ya Islam itu diamalkan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan ya sendi-sendi kehidupan masyarakat ketika itu khususnya kaum muslimin bahkan penerapan ya penerapan hukum-hukum seperti ini juga ya ini juga berlaku bagi non-muslim ya berlaku bagi non-muslim maksudnya apa ketika terjadi silang sengketa antara pihak Islam dengan pihak non-muslim ya maka silahkan masing-masing mendatangkan bukti ya silahkan masing-masing mendatangkan bukti yang punya bukti yang kuat meskipun dia non-muslim dia punya hak ya nah dia punya hak nah tidak dikatakan bahwasanya hakimnya Islam yang pihak yang satu ini adalah Islam maka yang pasti menang adalah Islam tidak yang menang itu adalah mereka yang punya bukti yang kuat dan fali nah nah yang berbeda antara non-muslim dengan muslim itu adalah kadar hukum ya kadar hukum yang ditimpakan kepada mereka ya ketika misalnya ya terjadi pertumpah apa namanya terjadi pembunuhan pertumpah dan yang semisal dengan itu ya nah ini hal-hal yang disebutkan dari para ulama khususnya dari kalangan ya dari kalangan fuqaha ya sehingga hendaknya kita memperhatikan bahwasanya ya kalau misalnya semua orang diberikan kesempatan tanpa ada dasar tanpa ada referensi tanpa ada bukti yang valid mengklaim ini adalah miliknya itu adalah dia yang punya dan seterusnya maka itu akan terjadi kezoliman pada harta manusia itu akan terjadi kezoliman ya pada kehormatan dan darah manusia ya dan solusinya Islam telah berikan melalui Nabi SAW datangkan bukti ya datangkan bukti dan dalam bentuk bukti tersebut adanya saksi ya atau adanya pengakuan ya atau fakta yang tidak bisa terbantahkan nah ini semua apa namanya tergantung dengan hukum-hukum apa yang tidak dituntut ya terkadang hanya dibutuhkan dua saksi saja ya terkadang dibutuhkan ya apa namanya dua saksi satu orang saksi laki-laki dan dua saksi dari kalangan perempuan enam dan terkadang dibutuhkan saksi dari kalangan perempuan ya bukan dari kalangan laki-laki saja ya enam itu ada semuanya ya ada semuanya dalam hukum-hukum Islam tapi semuanya kembali kepada bayinah semuanya kembali kepada bukti ya seseorang yang mengklaim bahwasannya dia memiliki atau punya hak terhadap sesuatu silahkan dia mendatangkan bukti untuk membenarkan hal tersebut dan siapa yang menolak tuntutan itu tapi dia tidak punya bukti silahkan dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala nah sekiranya ini jumlah sekalian hadit yang ke-33 yang kita sebutkan di sini namun sayang sekali kita hanya bisa sebutkan dengan ringkas ya dan ada pun penerapan hadit ini penerapan kandungan dari hadit ini silahkan dikembalikan kepada konteks peristiwa yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari nah dan saya yakin itu banyak ya saya yakin itu banyak hanya saja terkadang kita tidak mendapatkan keadilan ya kita sudah jalan sesuai dengan koridor syariat sudah ada bukti yang sudah ada bukti yang kuat sudah buktinya valid ternyata kita malah di berada di pihak yang kalah kenapa malah di pihak yang kalah sebab lawan kita itu menghalalkan segala cara ya menghalalkan segala cara dengan ya istilahnya menyogok hakimnya ya menyogok jaksanya atau menyogok semuanya disogok ya enam ya enam akhirnya ya apa apa yang biasa dikatakan oleh masyarakat awam bahwa sekarang yang berkuasa itu adalah adalah uang itu ada benarnya ya enam terkadang pihak-pihak mereka yang miskin ya tidak bisa mendapatkan haknya tidak bisa mendapatkan keadilan iya nah itu semua disebabkan apa kejahilan umat islam akan agamanya sendiri ya kejahilan umat islam akan agamanya sendiri seadanya mereka tidak jahil mereka belajar dan mereka memahami hal tersebut dengan baik sekaligus mengetahui akibat apa yang bisa timbul dari ketidakadilan tersebut iya di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat iya niscaya dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya mereka yang menuduh saja wanita baik-baik dengan tuduhan berzina iya tanpa ada iya apa tidak bisa mendatangkan empat saksi iya maka dikategorikan fasik oleh Allah subhanahu wa ta'ala iya tidak bisa mendatangkan empat saksi iya mereka ini iya di fajliduhum samanina cildah dihukum dengan pukulan 80 kali iya ulai kahul fasikun wala tuqbalu syahadatuhum abada jangan terima lagi persaksiannya seperti itu iya dan mereka diketahui kan fasik iya dan kapan orang yang dikatakan fasik dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi iya kapan seseorang dikatakan fasik maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi menjadi seorang saksi nah sekiranya ini jemaah sekaliannya yang mungkin sempat kita sampaikan di kesempatan ini kalau ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan maka waktu dan tempat saya persilahkan saya akan dulu kalau dalam syariah dia boleh kan ambil bukti tapi bukti itu didapat dengan cara kayak Pajasus gitu dia mata-matai dia sadar terkod dan segi dan lain apa bisa dijadikan bukti kalau dari syariah kalau dari kita kan bisa terus yang kedua kalau yang ditulukan dia cukup bersumpah kalau kita kan diundang dan kita kan yang di piktor itu ada fungsi yang terbalik yang ditulis kalau dari syariah diboleh yang seperti itu yang pertama untuk mendapatkan bukti dengan cara-cara yang seperti Tajasus dan seterusnya ini tidak dibolehkan yang mencari bukti seperti itu asalnya Tajasus mencari-cari sesuatu yang merupakan aib dan kelemahan kaum muslim itu diharamkan wala tajasas wala yagta ba'atukum ba'at itu dilarang tegas dalam Al-Quran bahkan kebalikan yang kita diperintahkan menutupi aib dan dilarang mencari aib aib kaum muslimin bahkan diancam siapa yang bongkar aib saudaranya maka Allah akan bongkar nanti aibnya maka hendaknya mencari bukti yang yang apa yang valid dengan cara yang dibenarkan jangan mencari-cari bukti dengan mematamatai kaum muslimin apalagi sambil membongkar kehormatannya Allah itu diharamkan bahkan hukum positif kita sendiri mungkin tidak membenarkan itu kecuali mereka pihak-pihak yang memang ada pihak-pihak yang dibolehkan seperti BIN badan intelijen negara atau yang punya kedudukan seperti itu di negara lain seperti CIA FBI atau DIA NSA dan lain-lain itu yang sempat saya ingat mereka memang punya hak untuk menyadap nomor telepon dan seterusnya tapi itu asal di dalam Islam tidak dibolehkan sebab akan muncul seluruh aib orang tersebut baik itu percakapan telepon apalagi pasang CCTV dan kamera dan seterusnya haram itu namanya tajasus maka carilah bukti dengan cara yang dibenarkan carilah bukti dengan cara yang dibenarkan kemudian yang kedua kalau di hukum kita ada pembuktian terbalik sebenarnya itu sudah sesuai coba perhatikan mereka yang mengklaim itu hendaknya mendatangkan bukti contoh saya yang punya ini asera si A mengatakan dia yang punya asera si B mengatakan dia yang punya asera si A silahkan datangkan bukti anda anda punya asera si B silahkan datangkan bukti anda kalau anda yang punya asera dilihat buktinya dua-dua mana yang kuat bisa dimahami kan masih-masih mengklaim cocok sama tadi makanya tadi kalau dia tidak punya bukti kalau dia tidak punya bukti silahkan dia bersumpah apa namanya makanya disini coba perhatikan sabta Nabi s.a.w. ladda'a lijalu amwala qawmin wadima'ahum ini idda'a klaim Syekh Uthain menyebutkan klaim itu dua menetapkan atau menafikan dia tetapkan bahwa si fulan itu telah korupsi yang dituduh itu dia nafikan saya tidak korupsi ini semuanya klaim makanya yang mengklaim ini silahkan datangkan bukti nah pihak yang diklaim kalau dia tidak bisa datangkan bukti baru dia dapat sumpah begitu maksudnya siapapun dia mengklaim apakah mengklaim dia menetapkan atau mengklaim dia menafikan makanya saya kasih contoh di masalah hutang si A menetapkan si B punya hutang satu miliar si B menetapkan dalam bentuk penafian saya sudah bayar hutang saya keduanya karena masing-masing mengklaim baik itu menetapkan atau menedakan silahkan datangkan bukti mana bukti yang lebih kuat ketika itu kalau tidak ada bukti dari yang dituduh itu diminta oleh hakim untuk bersumpah supaya hak pemilikan atau haknya tetap dia miliki sebab asalnya tidak punya bukti tapi karena yang mengklaim itu tidak dia punya bukti maka dia punya solusi silahkan bersumpah bahwa itu memang adalah miliknya begitu maksudnya jadi siapa pun yang mengklaim apakah dia mengklaim itu menetapkan atau menafikan semuanya sama-sama klaim oh begitu oh hukuman tapi sudah benar itu sebab dia mengklaim bahwa dia tidak melakukan tindakan pencucian uang ketika dia mengklaim seperti itu silahkan datangkan bukti kalau pemerintah menuduh dia mengklaim bahwa dia mencuci uang pemerintah datangkan bukti nanti bukti tersebut diajukan ke pengadilan mana yang lebih kuat kan masing-masing mengklaim itu cuma bedanya satu mengklaim menetapkan satu mengklaim menafikan tapi sama-sama dianggap idda'a mengklaim begitu sama waktu al-mudda'alay itu yang dituduh yang dituduh yang apa namanya kalau dia tidak punya bukti dia bersumpah kalau dia punya bukti silahkan ajukan bahwa itu memiliknya silahkan ajukan bahwasanya kalau konteksnya tadi silahkan diajukan bahwa dia tidak melakukan itu nah dia bersumpah kalau dia tidak punya bukti begitu sepanjang tidak tidak apa tidak tajasus tidak apa namanya tidak mencari aib-aib manusia dengan cara yang tidak dibenarkan dalam masalah nah dan ini masih banyak cara yang dibenarkan contoh-contohnya BPK Badan Pemeriksa Keuangan itu kan turun melihat laporan dan menanyai sifulan 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 itu kan tidak tajasus namanya tidak jangan jangan disadap telepon apa semua itu oh dicadikan kesalahan oknum kalau begitu nah ini dikasih tahu bertakwa kepada Allah bahaya bismillah bagaimana jika kita memberi atau meminjamkan uang seseorang namun orang tersebut telah mengklaim bahwa hutangnya sisa sekian karena telah dicicil beberapa kali sedangkan kita pihak pemberi pinjaman juga ngopat kalau masih lebih dari itu dalam masalah ini tidak ada saksi jadi bagaimana kita mengambil sikap tidak ada saksi ya tentunya ada bukti catatan ya ya kalau tidak ada saksi ya nah biasanya hal-hal terkait masalah yang seperti ini kadang memang kurang saksi apalagi kalau masalah korupsi tidak ada mau jadi saksi ya nah cuma bisa hitam letak seputih dia misalnya dicatat nah disini pentingnya ini masalah utang-piutang diperintahkan dalam Al-Quran ya bahkan disebutkan dalam satu ayat yang panjang masalah Dain itu catat ya catat bagaimanapun tingkat kepercayaan kita sama dia catat si A pinjam sekian 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 setiap dia bayar sekian atau dia juga punya catatan catatan juga dicocokkan nanti catatannya ya kalau perlu lengkapi tanggalnya jamnya ya nah itu semua adalah bukti tapi kalau ada kalau tidak ada tidak ada semua yang tidak ada saksi tidak ada bukti maka hukum asal kembali apa hukum asalnya dia belum bayar utang ya dia punya utang itu hukum asalnya dia punya utang dan belum dibayar itu hukum asal ya kan kalau misalnya tidak ada saksi tidak ada bukti kembali ke hukum asal asalnya dia punya utang ya nah bisa dimahami Iya, kalau tidak ada bukti Makanya kalau kita berhutang, catat tulis Saya berhutang, saya bayar sekian, tanggal sekian, tanggal sekian Itu bukti Supaya kita bisa mengklaim dengan bentuk menafikan Bahwa saya sudah bayar hutang Tapi kalau kita tidak ada seperti itu juga Kembali ke hukum asal Hukum asal, misalnya si A dan si B Si A pinjamkan, si B meminjam Asalnya si B meminjam uang Itu kembali kepada hukum asal Sebagaimana tadi Yang saya sebutkan, kita temukan uang Di dalam rumah, tidak ditahu siapa punya Tidak ada yang bisa datangkan bukti Masing-masing tidak bisa datangkan bukti Kembali ke hukum asal, siapa yang asalnya pegang uang Sama tadi, asalnya dia Dia meminjam Itu kalau memang Masing-masing Tidak bisa mendatangkan bukti Namun saya nasihatkan, tidaknya kita berhati-hati Dalam masalah ini Nah, dan Hendaknya kita bertakwa kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Jangan sampai Memang saudara kita telah membayar Namun kita yang namanya manusia Kadang lupa Nah Itu bisa diingatkan Mungkin waktunya Harinya, jamnya Atau pas momennya apa Ketika itu diingatkan Supaya tidak Tidak terjadi kezoliman Di antara Sama kaum muslimin Sekiranya demikian Yang bisa kita Sampaikan Yang benar Hanya datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedil dan salah itu Pasti datang dari kami Subhanahu Wa Ta'ala